Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment. Kali ini saya masih membahas tentang BLT UMKM 1,2 juta rupiah bagi para pelaku UMKM dan nasabah PNM Mekar. Telah kita ketahui bahwa bantuan UMKM dari pemerintah senilai 1,2 juta rupiah sudah mulai diseluruhkan sejak awal April 2021. Dan sudah banyak penerima bantuan yang mengambil melalui bank-bank penyalur. Tetapi sejak hari Kamis 8 April 2021, dana pemerintah atau bantuan pemerintah senilai 1,2 juta rupiah tidak bisa diambil atau dibegukan dengan alasan perbaikan data. Nah terus, kapan dana BLT bantuan 1,2 juta rupiah bagi para pelaku UMKM dan nasabah PNM Mekar bisa diambil kembali? Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, langkah baiknya teman-teman yang baru gabung di channel ini agar subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi-notifikasi video-video terbaru dari kami tentang bermacam-macam berita dan bantuan dari pemerintah. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, saya doakan agar anda mendapatkan riski yang berlimpah dan mendapatkan segala kemudahan di segala urusan. Langsung saja kita simak informasi selengkapnya. Bantuan UMKM 2021 untuk para pelaku UMKM dan para nasabah PNM Mekar sudah mulai dicairkan sejak April 2021. Namun, mulai pada 8 April 2021, rupanya bantuan UMKM tersebut tidak bisa ditarik dan tidak bisa dicairkan. Dari yang telah masuk ke rekening BRI dan BNI, para nasabah PNM Mekar tiba-tiba menghilang dan tidak dapat diambil atau menjadi nol. Hal tersebut banyak dialami oleh para penerima bantuan yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut informasi, para bank penyalur seperti BRI dan BRI telah menunggu koordinasi dari pemerintah lewat Kementerian Kooperasi dan UKM untuk membuka blokiran dana bantuan UMKM 2021 sebesar Rp1,2 juta. Untuk nasabah PNM Mekar, pembukaan dana bantuan ini tak ada hubungannya dengan PNM Mekar, sehingga nasabah harus langsung konfirmasi ke BNI atau Dinas Kooperasi dan UKM setempat. Seperti yang dilansir di halaman resmi PNM Mekar, yang berbunyi, nasabah yang terhormat kalau ingin tahu informasi atau kendala pendarikan UMKM sebesar Rp1,2 juta, langsung saja ke Dinas Kooperasi dan UKM atau pihak BNI sendiri, karena dari pihak PNM Mekar tidak ada sangkut tautnya. Sekian dan terima kasih. Demikian informasi dari PNM Mekar. Sebelumnya, diketahui dana bantuan PNM Mekar sudah cair dan masuk ke rekening penerima sejak akhir bulan Maret 2021. Beberapa nasabah PNM Mekar pun sudah melakukan penarikan tunai, namun ternyata mulai hari Kamis kemarin tidak bisa diambil lagi. Jadi, ini adalah para pelaku nasabah PNM Mekar yang mendapatkan bantuan. Tidak ada sangkut tautnya dengan PNM Mekar. Berikut adalah surat edaran BPUM Rp1,2 juta via Bank BRI. Yang pertama, jangan berpedoman dengan e-form BRI yang berubah-rubah. E-form BRI tidak bisa menjadi patokan dapat atau tidaknya bantuan Rp1,2 juta. Yang kedua, print buku tabungan atau mutasi rekening agar lebih valid. Yang ketiga, jangan cek saldo untuk mengecek penerima BPUM. Yang keempat, pemerintah mengambil 9,8 juta orang penerima bantuan BPUM Rp1,2 juta dari total penerima di tahun 2020, yaitu Rp12 juta penerima. Sisanya Rp2,2 juta dari pendaftaran di tahun 2021. Yang kelima, yang mendapatkan dana Rp1,2 juta bisa dicairkan 7-15 hari kerja per tanggal masuk dana tersebut. Yang keenam, syarat pencairan adalah buku tabungan, ATM, kartu keluarga, dan KTP. Jadi, di sini kita jelaskan poin-poinnya adalah untuk yang pertama, jangan berpatokan dengan e-form BRI yang kita lihat banyak orang mengecek kedepat bantuan atau tidak lewat e-form BRI, ternyata jangan jadi patokan. Yang kedua, dipastikan Anda langsung saja print buku tabungan ke bank BRI terdekat. Jadi, untuk pencahirannya 7-15 hari kerja. Jadi, misalkan dari tanggal 1 April kita sudah mendapatkan bantuan dan tidak bisa diambil, dana tersebut bisa diambil 7-15 hari kerja. Jadi, jangan khawatir bagi Anda yang sudah mendapatkan BLT UMKM Rp1,2 juta, bisa diambil 7-15 hari kerja. Jadi, Anda lebih baik langsung mengecek ke bank BRI dan print buku tabungan atau mutasi rekening agar lebih valid. Berikut adalah surat edaran dari bank BNI untuk penasabah PNM Mekar. Yang pertama adalah membawa dokumen asli seperti fotokopi KTP. Yang pertama adalah KTP, yang kedua buku tabungan. Yang ketiga, kartu iuran PNM. Yang keempat, kartu debit ATM Mekar. Yang kelima, kartu keluarga. Kemudian, mengisi dan menandatangani form seperti form SVTJM. Yang kedua, surat pernyataan penerima bantuan. Yang ketiga, surat permohonan buka blokir. Tahap pencairannya, yang pertama adalah dokumen diserahkan ke customer service untuk proses verifikasi. Yang kedua, apabila data telah sesuai, akan dilakukan pembukaan blokir dan nasabah dapat melakukan penerikan melalui mesin ATM. Yang ketiga, bagi nasabah PNM yang belum memiliki kartu ATM atau debit Mekar dapat melakukan penerikan detailer setelah proses verifikasi oleh customer service. Demikian, kami sampaikan atas perhatian kami usapkan. Terima kasih. Inilah surat edaran dari Bank BNI untuk para nasabah PNM Mekar. Di sini kita bisa simpulkan bahwa 7-15 hari kerja dari awal pencairan BLT UMKM, dari awal April, kita ketahui bahwa 7 hari kerjanya adalah tanggal 12 April 2021. Jadi, tanggal 12 April bisa disairkan kembali ya. Jadi, mulai hari ini, Senin, 12 April sudah bisa diambil BLT UMKM 1,2 juta rupiah. Jadi, bisa diambil. Silahkan Anda cek ke bank penyelur masing-masing. Terima kasih informasi ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat bagi yang lainnya. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Saya doakan agar Anda mendapatkan risiko yang berlimpah dan mendapatkan kemudahan di segala urusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!